Oke selamat siang masih bersama PKMotor channel ya jadi sempatan ini kita mau pasang alarm pengaman ya di Yamaha n-mac 155 yang terbaru nih 2022 nah ini juga mau pasang remote nanti enggak enggak yang ini aja yang terbaru jam lebih gampok ya serem belakangnya Hai ketemu pasang remote yang merek Anastar ini kita membuka dulu untuk kamennya ya visornya karena untuk letakkan alarm pengamannya kita letakkan di bagian depan dan juga untuk batok atasnya kita buka dulu ya kita skip ya biar menghemat waktu oke udah kita pasang semua ya untuk kabelnya jadi ini kita jelaskan secara pemasangannya cepat di cepat dulu dari modu remote nih ada kabel warna kuning kuning ada dua ya kuning ini sambung ke positif untuk lampu Sen untuk Yamaha dia disini ada hijau dan toklat ya dan kuning satunya kita sambung ke coklat untuk kuning dari modu remote untuk kabel masanya ada hitam bisa ketempel ke bodi langsung bisa ya kalian untuk kabel warna biru kita langsung ke sambung ke ini ya starter sama ini ada soket merah hitam dan putih nah ini soket putih nih yang menuju ke starter ini ada warna hitam biru list hitam maksudnya Oke jadi disininya hitam keluar biru list hitam kita sambung ke biru list hitam nah ini di setelah ini ada kosong jadi kita selipkan aja maksudnya ya sambung ke biru list hitam untuk biru dari modu remote untuk menyalakan starter dari kejauhan ya dari remote ini selanjutnya sini ada oren oren ini kita sambung ke coklat sorry oren ini sambung ke coklat jadi coklat itu api setelah kontak ya waktu di kontak dia akan mengeluarkan kejauhan harus masuk ke oren dari modu remote sambung ke coklat sini lihat lihat coklat kabel besar ya dan untuk merah ini ini positif baterai ya kita sambung ke merah nah seperti ini ini untuk screen ya bisa ada jemper nah seperti ini kita tancapkan dunia jadi nggak perlu melupas nggak perlu melupas kabel body udah cukup masukkan selipkan di screennya Oke jadi ini tapi positif baterai merah ya dan untuk kabel korent ini api setelah kontak dia ada warna coklat untuk tipe yamaha ya dan ini ada tambahan dan ini relay relay kaki-5 jadi fungsinya untuk memutus dan menyambung dari untuk mematikan rendahnya remote ya fungsinya untuk memutus standar jadi kita sambungan ke standar dan ini kabel pink oke ini ada pin satu ya dua tiga empat jadi pin satu ini ada ping dari modu remote kita sambung ke pin nomor satu dan ini pin nomor dua kita sambung ke standar satu nah ini nama pin tiga ini ada positif baterai bisa sambung ke merah ataupun coklat tadi ya intinya dia ada arus masuk untuk positif baterainya untuk pin empat ini kita sambung ke standar satu yang pin dua dan pin empat ya jadi larinya ke bawah sini nah ini untuk pemutus dan menyambung untuk mematikan mesin dari remote jadi disini ada kabel warna hitam jadi kita putus ya kita sambung yang dari relay tadi pin nomor dua dan empat saya sambung satu satu ya oke saya coba untuk nyalakan dulu kita besoknya ini udah jelas ya ini sekali lagi di jelaskan disini ada kabel kuning menuju ke positif sen untuk kuning sebelahnya dulu ya ada di sini ada di sini coklat coklat dua ya sama hijau ya remote ke biru list hitam tadi untuk starter ya oran ini habislah kontak warna coklat dari box sekering dan merah ini positif langsung dari baterai atau moda spring sama ya dan ini untuk ping masuk ke relay untuk mematikan mesin jadi untuk abu-abu ini sama ya fungsinya sama dengan ping jadi kita buang aja nggak terpakai kita atas dulu buka remote dan ini untuk buka remote buka gembok untuk netral ya aja nadanya dua untuk menyalakan starter tekan dengan tombol yang ada gambar petir ya dua kali oke nyala untuk mematikan lagi bisa tekan lagi gambar gembok buka gembok ya jadi ini bisa kita matikan jadi seumpamanya motor dibawah kapur penjahit ya Sorry penjahat penjahat maksudnya penjahat kita bisa matikan dari kejauhan kurang lebih 10 meter ya jadi usahakan remote ini jangan sampai jadi satu dengan kontaknya jadi bisa kita matikan dari kejauhan Oke kita tes dulu kita bisa tekan gambar gembok ya motor mati jadi enggak bisa terlihat seperti itu ini untuk pengunci alarm nah tandanya ada udah ngunci dengan anda satu ya sekali jadi kita kontak saling bobol orang dia akan menyala seperti itu ya berisik Oke jadi ini usahakan jangan sampai menyatu dengan kunci kontak ya terserah kita rekomendasikan jangan sampai digabung ya untuk mengantisipasi motor dibawah kapur jadi kita bisa matikan matikan dari kejauhan sambil kita teriak kontong-lontong ya tolong Oke kita mau selasi dulu untuk kabelnya Oke jadi penempatannya modulnya tar sini ya diletakkan sini untuk spekernya kita menghadapkan berdiri jangan tidur ya karena takut akan masukkan air nih jadi nggak kita bungkus kita lemnya kelilingnya antisipasi agar air nggak masuk ke dalam komponen kita mau tutup dulu Oke udah kita pasangnya untuk bodinya pisau dan lain sebagainya jadi kita tes lagi tes ulang ya ini untuk gembok sekali bunyinya dia udah ngunci jadi ketika ketika motor bobol dia akan menyala bunyi ya motor nggak bisa hidup nggak bisa nyala seperti ini kemarahan berisik juga ya jadi ini buka gembok ini untuk mengunci buka gembok untuk starter dari kejauhan tekan dua kali terang ya sangat penunggu komo terbung nggak ya kita buka kita matikan gembok Oke terima kasih mungkin teman-teman ada yang ditanyakan bisa di di tulis di kolom komentar ya terima kasih mungkin teman-teman ada yang di tulis di kolom komentar ya terima kasih